Sekilas surat-surat mobil ini kelihatan asli, padahal surat tanda nomor kendaraan STNK ini adalah palsu. Bentuk dan ukurannya nyaris persis sama dengan aslinya. Pada STNK palsu ini juga terdapat stempel kepolisian dan hologram. STNK palsu ini dibuat oleh Sendikat Pencurian Mobil Antar Provinsi. Selain itu, sendikat ini juga memasukkan buku kir untuk kendaraan jenis pick-up. Tiga dari anggota sendikat ini ditangkap oleh aparat Polresta Jambi. Masing-masing anggota sendikat ini memiliki tugas berbeda. Herman, warga pekan baru Riau berperan sebagai eksekutor pengambil mobil. Abdul Afif berperan sebagai perantara antara pengambil mobil dan pembuat STNK dan buku kir. Sedangkan Dedy Sutaryadi berperan sebagai pencetak STNK palsu. Mobil curian dari Riau ini dijual ke Jambi. Sebelum mobil dijual, Herman menghubungi Abdul Afif untuk membuat STNK palsu. Mobil-mobil curian Herman sebagian besar dijual ke Kabupaten Kerinci. Bersama Dedy, Afif melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin setiap mobil yang akan dibuat STNK palsu. Kemudian dijualnya dengan harga bervariasi, mulai dari Rp700.000 hingga Rp2.000.000. Kasubak Humas Polres Tajambi, AKP Sri Kurniati, menjelaskan sendikat ini merupakan jaringan antar provinsi yang sudah lama diincar. Mereka sudah beroperasi di 17 lokasi, masing-masing punya tugas sendiri. STNK palsu yang dibuat sendikat ini terlihat berbeda dari warna kertas dan hologramnya. Kalau dari hologram itu kelihatan berbeda, dari warna kertas STNK itu berbeda. Peran ketiga tersangka ada yang melakukan percetakan, yang melakukan pemalsuan dokumen seperti STNK, kukir, dan yang lainnya. Kemudian yang satu lagi yang pemasan, kemudian yang satu lagi yang pengambil kendaraan. BB yang kita sudah amankan adalah hot print, beserta komputernya, kemudian uang sejumlah Rp3.000.000, STNK, kukir, kemudian kertas hologram, dan kunci-kunci yang lainnya. Guna mengusut kasus ini, para pelaku dan barang bukti termasuk tiga unit mobil hasil curian diamankan di Polres Tajambi. Dari kota Jambi, Dodi Irawan melaporkan. Terima kasih telah menonton!